Halo Sim, selamat datang di Ceri Pet Shop. Selamat datang juga. Kok selamat datang sih? Apa sih? Sebenarnya kalau misalnya jawaban selamat datang itu apa sih? Selamat datang ya? Kalau selamat datang itu harusnya... Oh iya... Bingung juga ya? Oh iya ya? Iya, iya, iya. Selamat datang. Iya ya? Selamat datang juga. Selamat datang juga. Iya, selamat datang juga. Orang tamu ya? Gimana ya? Udah lah, gak samikirin itu Hasim. Oke Hasim. Oke guys, buat tema kali ini nih. Tema kali ini kita akan membahas tentang karyawan. Karyawan Ceri Pet Shop. Oke, kita akan sedikit review lah. Bagaimana nih anak-anak ini kerja di Ceri Pet Shop gitu. Menyenangkan atau enggak. Terus pengalamannya gimana. Terus apa aja yang mereka dapet. Terus gimana kesan dan pesan mereka waktu bekerja di Ceri Pet Shop seperti apa. Kita akan kulik-kulik ya. Oke. Boleh diperkenalkan biodatanya dulu? Aduh, kayak interview. Biodatanya kayak, apa ya? Oke, diperkenalkan dulu untuk Hasim. Silahkan. Oke. Gue sambil nge-fab lah ya. Iya. Biar gak pusing-pusing banget. Iya, selalu aja. Oke, perkenalkan nama aku. Hasim ya, biasa disebut Hasim. Disebut. Iya, itu. Hasim itu kalau mau pilek ya? Iya. Hasim. Salah satu faktor mungkin ya? Salah satu faktor. Eh, kena. Aku potong dulu ya. Kenapa namanya Hasim ya? Tanya ke orang tua gak? Oh, itu yang kasih nama. Aku Hasim itu Pak D. Oh, Pak D. Pak D. Kenapa Pak D urun nama? Apakah urun? Tid. Gak tau. Waktu itu pernah cerita. Katanya, pas lagi main itu katanya, aku paling inget nih sama aku gitu. Karena aku yang ngasih nama kamu gitu bilang ke aku. Terus nanya gak filosofinya Hasim itu kenapa? Apa namanya? Loh, kok gak bapakku, gak ibuku gitu kan? Ya, waktu kamu lahir itu terus langsung gak tau gimana. Pokoknya dia itu langsung kayak yang udah kasih nama ini aja. Gak tau artinya. Kayak dapet ini lah ya, dapet. Dapet wangsit. Dapet wangsit. Wangsit goreng. Terciptalah aku. Gitu ya? Sangat ini ya, sangat filosofis sekali namanya. Kirain Hasim gara-gara ini, gara-gara pilak gitu loh. Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu nama dari Pak D. Oh, dari Pak D. Pak D siapa? Namanya aku gak ada. Lupa aku. Lupa. Cuman biasanya dipanggilnya itu, itu, Bapak Sipit. Bapak Sipit? Iya. Kipak D apa sih? Struktur organisasi keluarga, apa boleh? Itu tuh suaminya, suaminya Budeku. Suaminya Budemu. Oke. Cuman, waktu itu kan aku masih kecil. Terus, gak tau. Iya lah, kalau langsung besar ya. Iya, gak tau namanya. Gak tau namanya siapa. Jadinya, terus sekarang orangnya juga udah gak ada. Gak ada kemana? Udah berpulang. Oh, sorry. Sekarang udah berpulang. Kirain udah gak ada kemana. Terus, cuman waktu kecil, itu, manggilnya itu, Bapak, Pak D. Sipit. Pak D. Sipit. Karena matanya itu super sipit. Zenis ya? Gak tau. Oh, bukan. Oke, lanjut. Yuk. Perkenalan ya? Perkenalan. Nah, apa sih? Mungkin buat kalian yang sering kejar di WhatsApp, pasti bakal tau aku. Dan kalau misalnya ngeliat sosial medianya, aku juga kayaknya lumayan banyak berwarah wiri di sosial media cari WhatsApp. Aku umurnya, aku masih muda. Masih muda, oke. Masih 10 tahun lah ya? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih 10 tahun. Jangan, jangan dong. Jangan, jangan terus. Oke, umurnya berapa ya? 27 ya, Asim? Iya. Aku 27 tahun, dari 8 persaudara. 8 persaudara? Betul. Aku anak paling bontot. Udah bisa bikin tim futsal itu, Mbak? Apa, persaudara? Emang futsal berapa orang sih? Berapa orang? Oh, 10 ya? Kurang. Oh, berarti kurang. Tantanya tambahin karena keluarga, aku kan 2, pas. Jadi 10. Iya, iya. Terus, terus? Terus? Ya, apa lagi sih? Asli Cilacap ya? Asli Cilacap. Asli Cilacap. SD, SMP, TK di Cilacap. Aku gak TK. Kok gak TK? Enggak. Aku langsung SD karena aku pinter waktu itu. Sama lah, saya juga gak ya TK. Aku langsung SD, SMP, masih di Kabupaten Cilacap. SMK-nya yang di Jakarta. SMK-nya di Jakarta. Oke. Kenapa SMK di Jakarta dulu? Jadi ceritanya itu lumayan panjang. Oke, langsung cerita nih guys. Langsung cerita. Tanpa baca-baca. Oke, langsung cerita jangan bapak. Jadi waktu itu, aku kan termasuk orang yang kurang mampu saat itu. Jadi pas waktu lulus SMP itu, sebenarnya udah gak ada. Biaya buat narusin ke jenjang yang berikutnya. Jadi pas lulus SMP itu, kebetulan ada lawangan kerja di Jakarta. Oke. Jadi akhirnya, yaudah langsung berangkat ke Jakarta saat setelah lulus. Belum lulus sebenarnya, waktu itu sedang menunggu, menunggu surat kelulusan. Jadi aku gak tau nih, mau lulus atau enggak. Yang penting aku udah berangkat aja ke Jakarta, udah kerja. Terus niatku memang waktu itu, aku mau kerja dulu dua tahun, habis itu baru lanjut sekolah. Dan terkabul, dua tahun aku berani sekolah, lanjutnya kemudian sekolah lagi. Di tahun 2011, sampai 2014. Jadi sambil kerja, sekolah sambil kerja. Kerja apa di sana sih? Kerjanya sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga, oke. Oh, pembantu rumah tangga ya. Berarti cukup lama ya di sana ya? Lima tahun. Lima tahun, oke. Setelah sekolah sambil kerja. Kayak jalanan kasih ya? Gak apa-apa. Story orang itu beda-beda, tapi kesuksesan orang itu juga beda-beda. Lalu siapa ini? Ini pas ini. Nasib boleh miskin, tapi mati gak boleh miskin. Pas kalau orang mau mati itu gak boleh miskin. Apa sih ini? Ya, miskin kan juga banyak. Ada miskin harta, miskin ilmu, miskin kawan. Kayak gini-gini filosofinya. Lahir miskin itu adalah takdir. Tapi mati miskin itu adalah goblok. Oh iya. Itu guys, paham ya? Oke, terus habis itu habis lulus kuliah, eh lulus sekolah, SMK. Habis itu? Lulus sekolah, SMK itu kan 2014. 2014, terus habis itu yaudah langsung mulai kerja. Jadi sales, terus cuma tiga bulan. Terus sakit, aku sakit. Aku sakit, terus akhirnya pulang ke Cilacap. Dan mulai lanjut kerja di Cilacap sampai sekarang. Oke. Berarti denger-dengar si Hasim katanya sempat jadi ini ya, figuran ya. Figuran artis ya. Bukan. Bukan ya? Figuran atau apa ya? Tadi kayak belum paham banget ceritanya waktu awal. Ya, sebenarnya waktu itu kan pas masa pandemi kan, waktu itu aku lagi kerja di suatu tempat. Terus menjadi salah satu korban PHK gitu kan. Pas tahun 2020 lebaran lah, pertengahan kuasa. Waktu itu. Jadi aku langsung pas keluar dari situ, habis itu iseng-iseng kayak ikutan audisi-audisi gitu lah di Instagram. Bukan, itu kan nyanyi. Ikutan audisi-audisi gitu, salah satu ajang, ajang apa ya, ajang pershootingan gitu lah. Masuk manajemen, akhirnya yaudah masuk ke manajemen itu. Pas bulan September, kalau gak salah dah. Oktober, Oktober aku berangkat ke Jakarta, udah mulai ikutan itu lah. Ya, sebagai figuran kayak cuma jalan. Jadi itu Kang Mojek. Mojek itu Kang Mojek. Macem-macem perannya, kalian jadi Mojek, kadang jadi... Peran paling lucu apa kamu? Jadi apa? Paling lucu. Paling berkesan deh, paling berkesan. Paling berkesan, waktu itu aku ikutan syuting ini, syuting apa namanya? Kelak. Bukan. Long. Syuting Putri Untuk Pangeran. Putri Untuk Pangeran. Nah, waktu itu Putri Untuk Pangeran di Cibubur. Waktu itu aku jadi tukang Mojek. Tukang Mojek? Iya, jadi tukang Mojek yang boncengin si Miranti. Samanya nomornya? Miranti. Putri lah, yang jadi Putri. Oh, Miranti, iya, iya, iya. Yang sering di Alphamart ya? Iya. Iya. Terus, iya. Sudah-sudah tuh boncengin itu. Kalau datang bulan kan, Miranti kan? Boncengin si Putri nya, waktu itu. Sudah sih, kayak gitu. Terus, habis diboncengin gimana? Kenalan gitu? Enggak lah. Enggak? Siapa yang mau kenakan. Masa, boncengan kayak gitu gak tau? Gak saling sapa, gak saling ini? Iya, sapa tapi kan cuma, yaudah senyapanya aja, gak yang ngobrol banyak panjang lebar, enggak. Kan disitu banyak kru, banyak kru-kru. Jadi. Enggak sendirian, cuma berdua. Berarti mereka kayak masih ada batasan gitu gak? Atau fair and joy aja? Tergantung. Tergantung, tergantung orangnya juga ya? Tergantung dari si artisnya itu. Kok juga ngomongin artis sih? Oke, berarti itu yang paling berkesan ya, jadi tukang ojek ya? Iya sih, itu karena deket banget kan, boncengin artis waktu itu. Wangi gak? Hah? Wangi gak? Panas mas, panas. Kayaknya wangi banget deh artis. Panas, keringetan, enggak juga. Enggak, enggak juga? Terus, terus? Sudah? Itu aja lah. Oke, berarti setelah itu baru daftar, kan bulan kecil aja terus daftar di? Cari Pet Shop. Oke, sebelum daftar di Cari Pet Shop, daftar kemana lagi? Nyebar CV atau enggak? Banyak banget. Dari email, dari CV, lamaran, kerja yang digulis tangan itu adalah beberapa. Di Jakarta pun juga nyebar, kayak lewat email itu banyak sih, setiap ada lolongan kerja, di sana pasti aku kirim-kirim gitu. Di Jakarta? Di Jakarta. Karena aku mikir masih sama, apa? Masih ikutan syuting juga, kalau misalnya di sana ada kerjaan kan juga mungkin bisa ngambil dua job sekaligus gitu kan maksudnya. Pada saat itu, tapi ternyata enggak dapet, terus aku buka lolongan kerja Cilacap, apa dimana ya? Aku lupa, di Instagram pokoknya ada lolongan kerja Ceri, terus akhirnya yaudahlah cobalah iseng-iseng, tadinya itu iseng-iseng kayak yaudahlah dipanggil ya syukur, enggak yaudah gitu. Terus pas akhir bulan November itu sekitar tanggal 20, 28, eh enggak, sekitar 25an Desember atau tanggal berapa, eh November maaf, itu aku pulang, baru pulang nyampe rumah sehari langsung dapet panggilan dari Ceri Pet Shop. Itu tanggal 30 November. Tanggal 30 November, maka langsung dapet panggilan gitu ya dari Ceri, berarti selang berapa hari kamu ngirim lambaran terus dapet panggilan? Iya. Selang berapa hari ini pertanyaannya? Iya selang beberapa hari ya, lupa. Oke, ya oke, lupa lah ya, intinya enggak lama gitu ya? Enggak inget karena waktu itu kan masih di Jakarta juga, terus kayak cuma iseng-iseng gitu loh, terus enggak ada panggilan. Dan yaudah terus pulang, pas pulang ternyata terus dapet panggilan itu pas sehari di rumah. Oke, oke terus habis itu memutuskan untuk datang ke interviewnya, waktu itu sama siapa itu interviewnya? Sama Pak Yosi, sama Pak Yosi, terus sama Mbak Mai, sama Mbak Lita. Oh, satu ruangan itu ada ya? Satu ruangan itu ada mereka bertiga. Waktu masih di Jalan Anggara gitu ya? Iya betul. Oke, setelah interview, kamu prosesnya gimana lagi? Ceritain. Waktu interview pertama kali biasa ya, seperti interview ya nunggu, nunggu giliran dipanggil, terus ya interview seperti biasa, terus habis itu, kan biasanya tuh kalau misalnya interview itu kan, kalau misalnya diterima kan nunggu. Iya. Langsung nunggu kan, waktu itu tahu kalau langsung pulang. Udah keples ya? Kayak langsung suruh pulang gitu. Ya udah mas, udah boleh pulang gitu kan. Kau mikir, ya udahlah, kayaknya orang keterima kayak gitu kan. Terus habis itu, yaudahlah udah pasrah keterima yaudah, nggak ya wis gitu kan. Karena waktu itu, yang interview itu lumayan banyak juga, mungkin ada sekitar orang enam atau berapa orang. Enam gitu ya. Deg-degan nggak waktu interview di Cerit? Perasaannya gimana? Ya biasa sih. Biasa ya? Ya namanya interview ya gitulah. Ya agak deg-degan sedikit ya? Iya lah. Oke, terus setelah interview akhirnya kamu masuk ya, Hasim ya. Dulu pertimbanganku masuk, dia masuk ke Cerit, sebenarnya sih, aku cerita sedikit ya. Sih karena gini, dia pintar ngomong, orang yang public speakingnya bagus. Terus habis itu, dia pernah bekerja di bidang retail juga. Setelah itu saya pertimbangkan, ya oke lah kayaknya ini bisa masuk gitu. Soalnya, dulu waktu itu pertimbanganku adalah, kita team marketing itu butuh host sebenarnya. gitu, butuh host nih, kayaknya ini cakep nih buat jadi host gitu kan. Dia pintar ngomong, pintar ngomong, public speakingnya bagus. Terus, apa, dia juga salah satu orang yang entertain gitu kan. Waktu itu kan aku tanyain Youtubenya kamu juga kan ya. Oh iya, kayak aku punya Youtube. Oh iya, langsung di-share aja guys. Nah, setelah itu aku nanyain sama Sim, Sim, Youtubenya apa gitu kan. Nah, terus aku tanyain, oh oke nih kayaknya nih buat jadi host lah. Buat dikasir, buat nawarin ke pelanggan oke. Terus sama gue jadi host oke juga. Makanya setelah kamu masuk, beberapa hari kan suruh aku bikin ini kan. Ya langsung bikin konten, konten ya. Konten ya, sama almarhum ya? Ya, waktu itu sama almarhum. Mas Anas, jadi Mas Anas itu dulu konten kreatornya kita juga sama. Terus sama Mas Herman, terus yang si Mas Anasnya sekarang udah almarhum. Terus Mas Hermannya sekarang udah kena mental. Cek aja di IGnya, kalau pengen tau Mas Herman kena mental, di Herman Daniel ya kawan-kawan. Iya. Coba. Hanya mentalnya kena itu kena orang. Ah udah. Ya seneng sih, maksudnya selain kerja yang retail ya, kerja retail kan ya kayak gitu lah ya, jualan. Tapi di sisi lain tuh ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ya aku suka. Oke, bikin podcast kayak gini gitu ya. Bikin podcast kayak gini kan, ngobrol, terus bikin konten, macem-macem lah. Iya. Seru sih. Seru ya? Seru. Seru ya. Seru. Terus setelah itu pengalaman nih, pengalaman masuk kerja pertama kali di Jari Petsop seperti apa? Bisa diceritain? Pengalaman kerja di Jari Petsop itu buat aku itu kayak luar biasa banget. Karena sebelumnya aku tuh gak pernah kerja yang keras. Ya kerja, kerja keras. Kerja keras, cuman. Cuman gak pernah nih yang ngangkat-ngangkat karma. Kerja berat kok. Oh iya, kerja berat. Jadi pembantu rumah tangga juga berat. Iya, tapi kan cuma nyapu. Tapi kan gak ngangkat. Iya, gak ngangkat. Iya kan. Cuman di Jari tuh waktu itu berat banget karena dari jam kerja awalnya ya. Dari jam kerja waktu itu. Training ya waktu training ya? Training itu luar biasa. Aku yang terakhir ya. Terima kasih loh. Terima kasih Ceri Petsop. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terusyukur lah buat kalian para training-training yang baru-baru sekarang ya. Iya, sebulan ya. Eh, tiga minggu full save. Dulu hasil berapa? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan guys. Coba pegangin teman-teman. Tiga bulan training. Tiga bulan training full save, gak dapet libur. Jadi, luar biasa banget sih. Capek, capek tetap berangkat. Pusing tetap berangkat. Nge-fly tetap berangkat. Nge-fly nge-lamp situ ya. Gara-gara dicari aku jadi berhenti nge-lamp karena gak dapet aku. Oh iya, bagus. Malah positif Anda. Ini tadi kira beneran loh. Gak apa-apa. Beneran, tolong benen ditangkap ini. Oh benen. Oh nge-lamp gak ini ya? Nge-lamp gak apa? Gak salah satu psikotropika. Gak bukan. Aman berarti. Nge-lamp aja mana. Oke, terus. Terus, waktu itu. Jadi aku mikirnya itu kayak yaudah retail biasa gitu kan. Yang penting jualan-jualan gitu kan. Terus abis itu tiba masanya saat itu temenku waktu itu kan ada partnernya kan untuk admin ada tiga atau yang eh kasir itu empat. Dan aku cowok sendiri. Kebetulan ada salah satu yang kayak karyawan yang tugasnya itu ngebantuin lu. Namanya mas Gio ya. SPB. Apa sih? SPB kan? Iya. Terus? Nah, kebetulan mas ini tuh dia itu apa namanya? Gak masuk. Iya, izin, tuker off. Karena kita kan waktu dulu kan ininya rutin ya setiap hari Rabu sama hari Sabtu bongkaran. Bongkaran. Atau dropping barang. Nah, waktu itu pas hari Rabu biasanya dia itu off kan hari Selasa. Hari Selasa dia ternyata masuk terus liburnya hari Rabu. Jadinya aku bongkaran sendirian. Waktu itu datangnya itu pasir. Pasir ya? Pasir. 25 kilo? Pasir yang 25 kilo. 20 kilo itu pasir itu banyak banget. Satu itu kolbak itu. Penuh. Aku bongkaran sendirian. Itu tuh rasanya kayak apa ya? Kayak repisan. Kayak udah pasirnya kan panas banget ya. Panas banget. Waktu itu panas banget. Aku bongkar sendirian. Jadi tuh kayak yang iyalah capek banget gitu loh. Pasirnya tuh langsung pusing. Kayak mau nangis. Ih rasanya tapi mau nangis. Tapi beneran loh. Iya, iya sih. Aku itu beneran mau nangis. Temenan mau nangis. Sumpah. Nah, saya gimana? Sumpah itu mau nangis itu berat banget buat aku. Aku ya, aku pernah juga ngerasain bongkaran sih mas. Tapi saya nggak nangis sih. Iya, karena aku kan cengeng. Kan bongko. Oh iya, iya. Terus, terus. Kalasan. Yaudah itu, itu kerjaan yang paling berat sih. Terus abis itu setelah berapa minggu. Terus aku sakit. Sakit? Iya, sakit. Ya, masuk angin loh. Masuk angin. Angin tuh lantuk. Mumet. Terus, ya kayak gitulah. Intinnya sakit lah. Tapi kan tetap berangkat terus. Kerja-kerja tipus. Dilala ora. Ora. Dilala fisiknya kuat. Amin. Kan seterang. Walaupun nangis. Terus? Yaudah kayak gitu. Terus apa lagi? Oke, berarti udah ya tadi, ya cukup lumayan capek ya? Capek ya? Ya, capek sih pas waktu itu. Capeknya karena bongkaran aja kali ya? Bukan karena itu, karena tidak terbiasa. Oh tidak terbiasa, oke. Sekarang terbiasa ya, kecil-kecil Ayla ya? Sekarang udah terbiasa, udah tau ininya, kalau ada bongkaran banyak aku kabur. Bener, bener, bener. Bener, bener. Parah ini. Tolong HRD, BSP ya? Oke, berarti ya kayak gitu ya namanya juga kerja gitu kan? Kerja dimana-mana pasti capek. Ya, pasti capek lah gitu lah. Kerja apapun itu pasti capek. Terus, oke. Terus habis itu Hasim ini enggak? Kan udah masuk ceri nih. Ada-ada pertawaran kerja lagi atau gimana? Atau gimana? Ada. Biasanya, biasanya gini mas. Kalau dalam percintaan aja ya, percintaan. Aku jomblo nih sekarang. Terus habis itu aku punya pacar. Nah, waktu aku punya pacar, itu malah banyak orang yang deketin. Tapi waktu aku jomblo, enggak ada yang deketin. Enggak tau kenapa tuh. Mungkin Godan semakin banyak. Iya, namanya cobaan. Cobaan ya. Kalau cobain. Iya, dicoba. Sama aja kayak pekerjaan. Betul. Kayak kerjaan kayak gitu juga. Ketika kita pas lagi nyari kerja susah banget. Tapi pas udah masuk kerja. Banyak nih tawaran. Ada, banyak tawaran. Pasti. Iya. Itu fakta. Itu fakta guys. Fakta adalah hidup. Kan otomatis kita kan juga naruh lamaran kerja kan enggak cuma ke satu tempat. Iya, betul. Otomatis pas tiba-tiba pas ini yang disini di tempat satu udah diterima, tempat yang lain ini pernah manggil. Iya, pernah manggil kan. Asin. Iya. Itu fakta. Nah, kalian buat para penonton kayak gitu juga enggak? Tulis di kolom komentar ya. Iya, kayak gitu. Ada ceritanya. Silahkan ceritain gimana. Ada dua. Ada dua? Oke. Yang pertama. Enggak, dua aja yang diceritain. Iya, oke. Karena itu yang berkesan. Iya, oke. Berkesan. Yang pertama waktu itu pas aku baru masuk cari berapa hari ya? Beberapa hari lah. Ya mungkin semingguan kayaknya. Semingguan? Kira-kira. Oke. Tiba-tiba aku punya kenalan. Salah satu orang yang memiliki jabatan juga di tempat dia pekerja. Kemudian dia ceritanya itu kayak mau bikin usaha baru. Mau bikin usaha baru dan kebetulan ketemu aku di situ. Dicari? Dicari. Ketemu aku, dicari. Aku yang melayani. Terus kemudian dia nawarin lah pekerjaan itu. Gini loh, HCM aku mau buka ini. Kamu mau enggak kerja di tempatku. Gini-gini gitu lah. Pokoknya namanya nawarin pekerjaan ya. Waktu itu sempat bingung juga kayak karena posisinya itu waktu itu dicari itu aku udah ngerasa kayak berat banget nih. Ya kan? Kayak capek banget kayak aku mampu enggak sih? Aku tuh mikirnya kayak mampu enggak sih? Kalau misalnya lama-lama di sini gitu kan. Ya. Kayak lama-lama di sini tuh bisa enggak ya gitu. Terus tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang sepertinya akan lebih ringan nih daripada si cari ini. Ya oke. Jadi tuh galau. Yaudah akhirnya terus karena aku galau terus akhirnya aku. Ya udah tamu silahkan boleh masukin frame. Terus akhirnya aku cerita ke Pak Yosi. Oh iya cerita ke aku ya. Aku waktu cerita ke Pak Yosi. Waktu itu kita lagi jalan kan. Jalan ya. Jalan berdua. Waktu itu mau kemana ya? Aku lupa loh. Hotel loh ya? Oyo-oyo. Waktu itu kita lagi jalan kan? Ini Rafael. Ada salah satu karyawan. Cerit juga oyoan banget. Waktu itu kita lagi jalan kan. Naik mobil terus. Terus akhirnya aku cerita. Akhirnya aku cerita kalau misalnya aku tuh ditawarin ini gitu kan. Aku agak lupa malah itu. Kayak ceritain aja. Aku tuh mikirnya kayak aduh aku cerita ke Pak Yosi. Gimana ya Pak Kak? Takutnya nanti mikirnya karena aku disitu kan dalam posisi galau. Takutnya mikirnya nanti. Wah ini anak nih kayaknya udah gak fokus nih kerja di cari gitu kan. Siapa tau kan? Kan gak tau. Tapi ternyata jawabannya beliau. Bingung. Kayak. Jawabannya itu. Jawabannya itu di luar ekspetasiku sih. Jadi dia itu menjawabnya itu kayak dia itu bukan kerja di cari loh. Seolah-olah kayak dia itu bukan atasanku. Kakak. Apa ya? Apa ya? Makanya intinya dia itu menjawab pertanyaanku itu, ceritaku itu dengan dia seolah itu dia tidak bekerja di cari gitu loh. Jadi kayak yaudah kayak temen yang lagi curhat aja dan dia mau memberikan jawaban. Bukan jawaban yang jawabannya itu pun bukan yang kayak gak sih mendingan kamu jangan keluar sim dari cari. Enggak kayak gitu. Tapi kayak yang dikasih beberapa apa ya. Logika. Iya lah ya kayaknya logika kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya kamu keluar nanti gimana-gimana kayak gitu. Ya gitu sih. Itu pertama. Terus akhirnya aku gak ngambil itu dan tetap disini. Yang kedua ini baru kemarin aja kan. Waktu kita makan soto berdua. Oh ya oke. Waktu itu jadi malam-malam aku karena aku galau. Aku ditawarin kerjaan juga saat itu di Jakarta. Dengan gaji yang dua kali lipatnya dari Ceri tentunya karena UMK-nya aja udah beda kan. Itu terus kemudian aku galau nih malam-malam jam berapa ya? Kayaknya udah jam 11 malem-malam. Jam 12 apa ya? 11-12 ya. Iya terus aku WA. Pak. Iya ya Pak gitu doang ya. Aku bales ya. Waktu itu tuh cuma mau tak hapus tapi lah udah lah biarin lah. Dileng apa. Mbok wis. Turu apa orang gitu kan. Terus akhirnya dibales. Kenapa sih? Iya kenapa sih? Terus. Lagi galau Pak mau cerita. Terus ya gimana gitu kan. Cerita ya gimana. Tapi aku jawab lagi lama aku tuh tinggal nonton Youtube loh. Terus tinggal nonton Youtube loh. Terus tinggal nonton Youtube loh. Siap lah. Orang sini nunggu-nungguin kan. Terus tinggal nonton Youtube. Terus abis itu aku jawab lagi. Lah besok aja lah Pak gitu kan. Besok aja lah Pak. Terus dijawab lagi. Ngasuk bela sih aku ngaduk. Karena maksudnya sudah tengah malam sudah mau tidur. Ada yang mau surhat. Udah besok aja ya. Ya kan. Padahal kan aku juga bilang besok aja Pak. Oh iya. Besok aja ya Pak. Jawabannya ya wis. Sim ngasuk bela. Ya wis. Terus akhirnya pas jam kerja aku masuk. Terus pas jam istirahat. Terus Pak Yosi datang ke toko. Terus akhirnya ngajak keluar lah kita makan berdua. Di bawah pohon waktu itu. Pohon beringin. Perti banget ya. Ya udah terus cerita. Cerita keluh kesahku. Masalah pribadi ya bukan masalah itu. Ya masalah pribadi. Karena waktu itu aku lagi galau banget. Galau banget. Oh iya masih galau gak sih sekarang? Enggak. Ah oke. Enggak tau. Aduh. Barat. Lalu akhirnya cerita. Cerita-cerita-cerita. Dan beliau ini juga memberikan jawaban yang sama seperti pas pertama itu. Jadi dia memposisikan dimana. Dia itu bukan sebagai seorang atasan atau seorang yang bekerja di cherry pad shop. Gitu. Jadi memberikan pilihan. Banyak pilihan lah. Pilihan nih nanti kalau misalnya kamu memilih ini kamu bakal gini-gini-gini. Nanti kalau misalnya kamu memilih disini nanti bakalan kayak gini-gini-gini. Kayak gitu. Jadi. Enak sih. Maksudnya disini tuh kerjaannya tuh kekeluargaan. Kalau misalnya kita punya. Aku pribadi ya. Kalau yang lain aku gak tau. Kalau misalnya aku punya masalah pribadi yang kira-kira aku udah buteg banget. Terus jadi kecampur aduk sama kerjaan. Aku mending curhatnya ya udah larinnya ke Pak Yosi. Saya disini selain jadi atasannya hasim saya juga buka ini usaha konselor. Yang mau konselor, konseling bisa lah. Langsung masuk ke ini ya. Alamat Instagram atau ketik rekspasi. Mumet banget. Kirim ke nomor saya aja. Terus apa alasan hasim untuk sampai saat ini masih tetap fighting nih terus nih buat kehidupan yang pahit ini. Anjay. Pahit ya? Pahit ya. Jangan pahit lah. Jangan pahit. Hidup gak ada yang pahit. Ya hidupnya kayak gini harus jalan. Ya. Buat aku pribadi untuk sekarang itu mikirnya udah gak mau yang mikir terlalu banyak. Karena pusing juga ya. Maksudnya memikirkan sesuatu hal yang gak penting gitu. Udah mendingan sekarang aku fokusnya udah lah kerja. Fokusnya kerja, nyari uang bisa beli buat makan. Beli baju. Udah kayak gitu udah. Aku mau kasih challenge buat kamu. Sebutkan secara cepat 10 hal yang kamu bikin happy kerja di cari. 10 hal kamu harus menyebutkan secara cepat. Mas cepat-cepat ya udah bisa. Harus langsung tek, 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 siapa gitu. Jangan dihitungin, itu mau kali dihitungin. Langsung. Oke. 10 hal yang bikin kamu happy kerja di cari. Sebutkan. Apa sih? 10. 10 hal. 10 hal yang bikin kamu happy kerja di cari. Pertama, binatang. Binatang. Kedua, sales. Sales. Public speaking. Public speaking. Bikin konten. Bikin konten. Youtube. 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 Pingin konten. Youtube namanya. Karena ada TikTok di Youtube. Lingkungan. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Kawan. Terus? Terus atasan yang baik. Atasan yang baik. Mumet yang happy. Mumet yang happy. Apa yang ini sih? Oke. Dua lagi ya? Dua lagi. Dua lagi ya? Iya. Banyak kenangan. Banyak kenangan. Terus usaha. Usaha yang apa ya? Pencapaian. Usaha pencapaian. Oke. Ngomong-ngomong tentang usaha pencapaian nih. Usaha pencapaian apa yang udah kamu lakukan dan achieve gitu. Di selama bekerja di cari. Udah setahun kan? Iya. Aku udah setahun. Udah setahun ya. Uri. Uri. Desember ini aku disetahun guys. Achievement ya? Achievement. Achievement. Apa yang kamu udah dapetkan di Ceri Pet Shop. Kamu ngelakuin apa? Terus dapet apa? Terus apa? Apa? Achievementnya itu. Aku sih sebenarnya. Ini kan Ceri Pet Shop itu kan masih tergolong baru ya. Maksudnya belum lama banget. Tapi melihat perkembangannya itu yang luar biasa. Aku salut dan gagum sekali. Tepat tangan Ceri Pet Shop. Karena yang aku lihat di masa pandemi ini sepertinya yang buka capang itu Ceri Pet Shop. Luar biasa banget sih. Terus pencapaiannya itu sebenarnya masih kalau dibilang masih belum apa ya. Dibilang pencapaian kayaknya belum deh. Ingin bareng-bareng. Pokoknya aku tuh kepengen kayak misalnya ada sesuatu hal di Ceri Pet Shop kayak ada ini tuh. Aku tuh ingin ikut terlibat loh. Terlibat dalam pembuatan something yang apa gitu kan. Tapi untuk sekarang pencapaian ku yang tertinggi itu bisa dipercaya karena waktu itu aku masih baru. Aku dipercaya buat membangun salah satu toko yang baru dibuka saat itu yaitu di Ceri Perintis. Oke. Waktu itu. Dan sampai sekarang prospeknya udah lumayan bagus. Oke. Sama-sama kita ya dulu ya. Ngebangun Ceri Pet Shop sebarang ya. Betul. Waktu itu aku ingat banget kan. Tiba-tiba dipanggil aku bertiga. Aku, Adel, sama Marni. Waktu itu dipanggil tiba-tiba kantor aku gak tau mau apa gitu kan. Dipanggil tiba-tiba langsung di ini kamu saya kasih apa sih ngomongnya. Challenge. Kasih challenge buat mengurus toko baru yang diperintis akan buka. Dan cuma dikasih waktu 2 minggu. Persiapan 0 dari Ruko kosong gak ada apa-apanya gak ada isinya belum ada rak. Mas Kotor cuma 2 minggu. 2 minggu. Dan kalau misalnya kalian mau lihat ada vlog kita. Ada vlognya. Oh ya vlognya ada ya. Ya dicari aja yang opening part 1 tapi itu gak ada part 2-nya. Pelusian part 1 gak ada part 2-nya. Iya, iya, iya. Part 1. Di Zeta nonton aja itu tuh masih benar-benar baru. Dan 2 minggu itu menurutku itu waktu yang cepet banget. Cepet sih cepet banget. Lagi puasa ya. Lagi puasa. Puasa, waktunya cepet banget mikir apa. Bulan Mei. Terus pas kita yang jadi ini juga tuh pas kita mau bikin promo-promo. Itu tuh dari atasan tuh dibilang. Siapa yang bilang ya aku lupa. Bilangnya gini. Kalau bisa, kamu bikin promo yang jangan ada diskonan. Yang jangan ada diskonan. Ada diskonan. Gimana bikin promo gak ada diskon. Aku tuh mikir keras banget gimana caranya. Tapi akhirnya pintu terbuka. Terbuka. Akhirnya kita kerjasama kan bareng sama rumah makan. Oh iya. Waktu itu kita bekerjasama sama Bebe buat kayak nempel poster dan lain-lain waktu itu. Terus juga lumayan sih banyak. Ya promo-promo udah pasti. Jadinya promo ya tetap ya. Tetap sih. Terus sampai terjun ke jalan ya buat ini ya. Buat ngasih-ngasihin blosur ya. Sebar blosur. Sebar blosur. Terus habis itu. Apa ya. Ada satu lagi. Di kepala aku nih. Gak mau keluar pak. Apa ya. Oh iya. Oh iya. Sudah dikelalek. Oh iya. Sampai kita tuh bikin kayak hadiah. Hadiah-hadiah jemtangan. Oh iya bikin hadiah jemtangan. Bikin hadiah jemtangan. Nanti setiap kemasan fresh pack. Sampai sekarang kayak masih ada. Enggak. Udah habis. Marketingnya keren sih. Udah langsung habisin semua. Itu terus itu akhirnya tembus target sih. Alhamdulillah. Tembus target ya. Berapa ya sekitar 200. 209. 209 nota. 209 nota. Oke keren. Target yang diberikan waktu itu 200. Enggak. 100. 100. 100 dari Mbalita. 160 per target. Iya ngasih. Oh ngasih targetnya beda-beda. Oh iya beda-beda. Kalau aku kan 200 ya. Di Mbalita kan 100. Enggak. Aku 230 cuy. Aku gak dapet. Eh kalian gak acif buat aku. Tapi kan aku tetep ngasih kado buat kalian. Enggak dong. Aku yang acif. Hah? Aku kan targetnya 200. Om Herman 300. Oh iya. Enggak. Hermann 250. Hermann 300. 250. Si itu 250. Si siapa? Apa ya? Aku lupa. Si siapa namanya? Adel. Adel 250. Iya. Jadi waktu itu tuh punishmentnya. Kalau gak tembus target. Mereka mau diapain aja. Mau diapain aja ya. Saya gak maksa. Terus mereka bilangnya. Yaudah dipotong rambutnya gitu. Oke. Saya sebagai barber man. Saya langsung potong dengan cepat. Iya. Oke. Kasih makhluk itu tembus ya. Tembus 200. Terus coba apa dari saya? Kita dibeliin baju lebaran saat itu. Baju lebaran ya. Oh iya. Pas lebaran ya. Momen lebaran ya. Iya. Momen lebaran. Terus ditraktir sama Mbak Lita. Sama banyak. Oh iya. Aku dapet uang banyak. Oh iya. Dapet uang banyak ya waktu itu ya. Oke. Seru ya. Waktu pembukaan ya. Pembukaan. Next kita buka-buka toko lagi ya. Seru. Bantuin. Enggak. Bukan bantuin sih. Enggak aku menunggu. Aku menunggunya. Kita seru-seruan lagi bareng buka toko. Nah buat ada ada yang mau buka toko bareng kami. Bisa nih caranya. Daftar hati jari bajap. Nanti kalau performenya bagus pasti kita kasih challenge buat buka toko baru. Dan pastinya seru banget nih buka toko bareng jari bajap. Ya betul sekali. Oke mas Asim kayaknya ini udah di penghujung ajaran nih. Kesan-pesan dong buat anak-anak cherry patch shop nih. Atau semuanya orang yang nonton podcast ini. Kesan-pesan terakhirnya buat cherry patch shop. Jangan terakhirlah. Oh iya jangan terakhir. Jangan terakhir. Maksudnya kesan-pesan gitu ya. Kesan-pesan buat teman-teman semua disini. Gimana? Intinya adalah buat kalian yang kerja di cherry patch shop. Itu yang penting adalah kerja penuhin target. Udah itu aja. Yang penting kerja sesuai SOP aja. Kerja apa yang ditugasin dilakuin. Apa yang dilarang dijauhin. Terus berusaha buat target tetap fokus. Tetap fokus masuk terus. Iya betul sekali. Oke. Oke. Thank you Mas Asim buat waktunya. Buat kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Udah haus banget nih. Oke. See you next time. Buat podcast berikutnya. Bye-bye. See you next time. Bye. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.